Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Tuan Tanah Kaya mengusir wanita tua miskin dari rumah sewa Ketika pergi ke makan malam keluarga Dia terkejut melihatnya di sana Dikutip dari indonesiatoday.co.id Tuan Tanah yang tidak berperasaan Mengusir seorang wanita tua yang tidak bisa membayar sewa Tetapi ketika dia pergi ke rumah saudara perempuannya Untuk makan malam keluarga Dia terkejut menemukannya di sana Hidup itu keras Dan menjadi lebih sulit lagi Jika hati yang mengelilingi kita terbuat dari batu Diana Salinger tahu tentang kehidupan Pada usia 62 Dia telah melihat lebih banyak hari gelap Daripada cerah dan menangis lebih banyak Tapi Diana bukan tipe wanita yang mudah menyerah Setiap kali kehidupan menjatuhkannya Dia bangkit kembali Siap untuk bertarung lagi Dia telah kehilangan suaminya 3 tahun sebelumnya Kemudian tornado menghancurkan rumahnya Tapi dia hanya mengambil taruhannya dan mulai dari awal lagi Dia mengambil tabungannya dan membeli toko klontong kecil di kota berukuran sedang di Michigan Itu sempurna untuknya Kota yang cukup besar yang akan menghargai beberapa barang eksotis yang ingin dia bawa Cukup kecil namun nyaman dan hangat Nyaman dan hangat mungkin menggambarkan komunitas secara umum Tetapi bukan pemilik apartemen yang disewa Diana Chris Turki Pada Chris lah Diana menyewa apartemen kecilnya yang tidak jauh dari tokonya Sejauh ini Diana adalah penyewa yang sempurna Dia pendiam, tidak merusak properti dan selalu membayar tepat waktu Dan satu bulan kemudian tokonya tidak ada pemasukan Chris menyebarkan uang yang diambilnya dari amplop di depan Diana dan melambeikannya di wajahnya Kekurangan 120 dolar, sekitar 1,7 juta rupiah, Nyonya Salinger Diana tersipu Seperti yang saya jelaskan Tuan Turki Karena begitu banyak usaha kecil telah berjuang selama COVID Ya, saya memberikan pinjaman kepada beberapa keluarga yang membutuhkan Dan bulan ini saya sedikit kekurangan Tapi tahukah Anda, saya baik untuk itu Saya akan membayar Anda 120 dolar dalam 2 minggu Jika Anda bersedia berperan sebagai Ibu Teresa, itu masalah Anda Bentak Chris Saya, Nyonya Salinger, adalah seorang pengusaha, bukan badan amal Saya ingin Anda keluar akhir minggu ini Tapi Tuan Turki protes Diana Hanya seminggu dan itu tidak akan terjadi lagi Itu terjadi sekali dan itu sudah cukup bagiku Nyonya Salinger, kamu keluar Chris berkata dengan dingin dan dia berbalik dan berjalan keluar Dia merasa cukup dibenarkan Dia pernah melihat toko kelontong Diana dan bisnisnya Selalu ada orang yang keluar masuk dengan tas belanjaan berat yang penuh dengan produk yang tampak lezat Dan bagian toko makanannya dia dengar sangat populer Memangnya kekurangan uang tunai Dia mendengus pada dirinya sendiri Mengambil keuntungan adalah apa adanya Chris pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk pergi makan malam di rumah adiknya Vanessa adalah adik kesayangannya dan dia sering mengkhawatirkannya Dia telah menikah dan menceraikan suaminya yang tampaknya terus-menerus menganggur Dan Vanessa bekerja dua pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Dia menawarkan untuk memberi putranya yang berusia 16 tahun pekerjaan akhir pekan Tetapi Vanessa selalu menolak Wajahnya memerah Tidak apa-apa Chris katanya Aku akan melakukannya Tapi Chris telah melihat bayangan gelap di bawah matanya dan betapa kurus wajahnya Itu adalah hari ulang tahun keponakannya Jadi Chris memasukkan uang kertas 20 dolar ke dalam amplop Dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya Kemudian dia menuju pintu dan berjalan 3 blok ke rumah Vanessa Dia mengetuk pintu dan Vanessa menyambutnya dengan senyum bahagia Dia terlihat lebih santai dan jauh lebih bahagia Apapun yang dia masak untuk makan malam berbau lezat dan mulutnya berair Hai katanya sambil mencium pipinya Dimana anak yang berulang tahun? Bermain video game dengan Diana Vanessa tersenyum Masuklah Vanessa berjalan ke tangga dan berteriak Joss, Diana ayo turun Ini waktunya makan malam Yang membuat Chris kecewa Dalam perjalanan nyonya salinger penyewa yang baru saja dia keluarkan dari propertinya Dan dia tampaknya berhubungan baik dengan keponakannya dan saudara perempuannya Diana sangat tercengangnya melihat Chris Tapi dia bisa mengendalikan diri Halo, dia tersenyum Senang bertemu denganmu Aku tidak tahu kamu adalah saudara laki-laki Vanessa Chris tersipu dan berdehem Hmm, ya adik perempuanku Kamu tahu? Ayo semuanya Seru Vanessa Panggangnya akan menjadi dingin Memanggang? Seru, Joss Itu favoritku Tapi bu, aku tahu Kamu baru dibayar minggu depan Bagaimana kita bisa membelinya? Diana tersenyum pada Joss dan menepuk tangannya Jangan khawatir tentang itu Katanya Pinjaman ibumu bagus untukku Baunya luar biasa Dan aku sangat lapar Chris mencondongkan tubuh Dan bertanya dengan suara rendah Apakah Vanessa orang yang Anda bantu? Diana tersenyum Dia salah satunya Jawabnya Mungkin dia tidak memberitahumu Tapi salah satu pekerjaannya gagal Jadi aku harus membantu Sampai dia kembali berdiri Chris merasakan gelombang rasa malu Mewarnai pipinya Aku sangat menyesal tentang Kau tahu Tapi kenapa Vanessa tidak datang kepadaku? Diana berkata dengan lembut Kamu tahu? Kita semua memiliki harga diri Vanessa ingin berdiri di atas kedua kakinya sendiri Dan membesarkan putranya Bantuan dari seorang teman adalah satu hal Menjadi relasi yang buruk meminta amal adalah hal lain Chris berbisik Saya beritahu Anda Mulai sekarang Anda memiliki apartemen dengan setengah harga Sebut saja investasi untuk kesejahteraan kota Dan milik saudara perempuan saya Pada akhir malam Chris telah menemukan bahwa Diana adalah wanita yang sangat cantik dan lucu Dan bahwa dia sangat menikmati kebersamaan dengannya Malam itu persepsinya tentang komunitasnya berubah Dia akan mengikuti contoh Diana Dia akan memberikan uluran tangan Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Saat keadaan menjadi sulit Penting untuk ada di sana untuk satu sama lain Diana diam-diam membantu orang-orang miskin di kota Dengan menjual makanan secara kredit Dan dia tahu Tidak akan pernah bisa mereka bayar kembali Mampu mengakui bahwa Anda salah Dan mengubah cara Anda adalah hal yang luar biasa Chris tidak hanya menyadari bahwa dia salah tentang Diana Tetapi dia juga mulai membantu mereka yang sedang berjuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih